Pernahkah Anda menjumpai ikan yang satu ini? Ikan pemanah atau ikan archerfish? Ikan yang tampak seperti zebra, warna coraknya, yang berwarna hitam putih dan bergaris-garis. Putih yang ada di tubuhnya lebih mengarah ke warna perak. Ikan pemanah ini hidup di perairan air payau. Ikan ini sangat unik, karena kemampuannya dalam mencari makan. Bagaimana bisa disebut unik ya, pemirsa? Ikan pemanah memiliki julukan yang unik, yaitu ninja bawah air. Mengapa diberi julukan demikian? Hal tersebut rupanya dikarenakan ikan ini dapat menyebak air melalui mulutnya dari bawah permukaan air untuk melukai mangsanya yang berada di atas permukaan air. Bukankah hal ini mirip dengan ninja yang melemparkan senjata ke musuh? Tembakan dari ikan pemanah ini pun tidak main-main, pemirsa. Cukup tajam dan kuat, sehingga mampu menjatuhkan mangsanya yang berada di tepi permukaan air, biasanya di dedaunan atau ranting. Walaupun demikian, perkadang ikan pemanah membutuhkan dua hingga tiga kali tebakan untuk melumpuhkan mangsa mereka. Ikan pemanah memiliki tiga tahap untuk mendapatkan mangsa mereka. Wurtannya yang pertama, mereka berada di bawah permukaan air dan mengarahkan mulut mereka ke mangsanya. Lalu, mereka akan mengapakan sirip dada dan sirip ekornya. Tahap selanjutnya, mereka siap mendorong tubuhnya keluar ke permukaan air dengan bantuan gerakan sirip dada dan panggul. Mereka akan melompat keluar dari permukaan air hingga mengenai umpan mereka. Lantas, dimanakah Anda dapat menemukan ikan pemanah? Secara umum, ikan ini dapat Anda temukan di habitat pohon mangrove, muara sungai, buluh air payau, dan bahkan air tawar di seluruh Asia Tenggara, termasuk salah satunya di Indonesia. Mereka memakan serangga seperti lebah, laba-laba, lalat, dan serangga kecil lainnya. Unis kali ya pemirsa, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Mereka memakan serangga kecil lainnya. Mereka memakan serangga kecil lainnya. Terima kasih.